Intro Mungkin kalian pernah menonton video semacam ini Dimana 11 gergaji berputar bersamaan Memotong dan menuruskan barisan pohon Yang dibawa oleh helikopter Tapi, tahukah kamu apa yang mereka sedang lakukan? Apakah alat semacam ini ada? Benda yang sekilas terlihat mengerikan ini adalah sebuah gergaji udara Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan aerial cell Pemakaian gergaji udara biasanya diterbangkan di udara dengan menggunakan helikopter Gergaji ini juga dikenal sebagai gergaji helikopter Gergaji udara besar ini biasanya diterbangkan dengan helikopter Untuk memangkas pohon di lokasi terpencil Yang berdekatan dengan kabel saluran listrik, jaringan pipa, atau infrastruktur lainnya Yang rentan terjadi kecelakaan Jadi, apa yang sedang mereka lakukan ini Persis dengan apa yang para petugas PLN lakukan Ketika pemangkasan pohon di lingkungan Anda Bentuk dan desain gergaji udara ini juga bermacam-macam Tergantung keperluan dan daerah tertentu Contohnya di wilayah Appalachian memiliki 10 gergaji bundar pada poro setinggi 6 meter Yang diangkut oleh helikopter MD500 Biasanya menggunakan tali kaku sepanjang 24 meter pada dudukan gimbal Sehingga gergaji dapat berayun di bawah pesawat Mesin bilah gergaji didukung oleh mesin 28 tenaga kuda Dengan berat mesin sekitar 376 kilogram Mesin khusus ini Biasanya disewakan untuk beberapa pelanggan perusahaan Seperti American Electric Power Desain lain Ada juga yang terdiri dari 11 gergaji bundar yang melayang Penggunaan alat canggih ini Dimulai di Amerika sejak tahun 1985 Untuk 20 perusahaan yang memakai jasanya Bukan saja kelihatannya yang berbahaya Tapi gergaji udara pada dasarnya dikelompokkan menjadi mesin yang berbahaya Karena konstruksinya dan ukurannya Karena potensinya yang tinggi terjadi kecelakaan Tindakan ini hanya dilakukan oleh tim yang sudah mendapatkan sertifikat Dengan mematuhi protokol operasi yang sangat ketat Dan juga tindakan pencegahan yang ketat Administrasi yang lebih kompleks serta asuransi sangat diutamakan Ketika masuk operasi di daerah dekat dengan pemukiman Terima kasih telah menonton!